Halo teman-teman semua Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis kasus keracunan gas amonia di PT Indokristal Kelompok kami merupakan kelompok 6 yang beranggotakan Siti Hoylah Nurhamidah, Farhas Submadewi, Anggita Megawati, dan Hana Nabila Ada pun sub pembahasannya terdiri dari analisis 5W plus 1H, regulasi, dan rekomendasi Pembahasan yang pertama adalah analisis 5W plus 1H Analisis SWOT dalam kasus ini adalah terjadinya keracunan gas amonia akibat kebocoran pipa di PT Indokristal Gas amonia sendiri itu merupakan gas kimia dengan rumus NH3 yang memiliki karakteristik yaitu tidak berwarna, mengeluarkan bau menyengat, dan juga mudah terbakar Pada kasus ini, amonia digunakan sebagai zat pendingin untuk pabrik S yaitu PT Indokristal Ada pun pajanan amonia dapat menyebabkan batuk, sesak nafas, luka bakar pada sistem pernafasan, iritasi pada kulit, luka bakar pada kulit, frostbite, gangguan penglihatan, mual dan muntah, dan juga luka bakar pada sistem pencernaan Kejadian kecelakaan ini terjadi pada Sabtu 19 Januari 2019 di PT Indokristal, Desa Curug, Kesematan Gunung Sendur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ada pun kejadian keracunan ini dialami oleh 140 warga Desa Curug dan Desa Tulang Kuning, Kabupaten Bogor Dimana desa ini merupakan area dekat PT Indokristal Kejadian keracunan ini terjadi karena adanya kebocoran pada pipa PT Indokristal yang menyebabkan gas amonia menyebar di udara Kejadian keracunan ini terjadi pada Sabtu 19 Januari 2019 Dimana pada saat itu PT Indokristal sedang melakukan perbaikan pada pipa yang mengalami sedikit kebocoran dengan cara pengelasan Proses pengelasan ini justru memicu kebocoran yang lebih besar dan terjadinya ledakan Sehingga gas amonia menyebar ke daerah dekat pabrik Pembahasan kedua dari materi kali ini adalah regulasi Regulasi pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup Menurut Undang-Undang tersebut, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, PT Indokristal sudah memiliki perizinan Dimana PT Indokristal sudah melengkapi semua perizinan Mulai dari surat keterangan domisili usaha, izin operasional, izin penggunaan peruntukan tanah, UKL, UPL, hingga AMDAL Namun, jika PT Indokristal sudah mengikuti prosedur yang termuat dalam prosedur AMDAL Dokumen UPL dan UKL, kebocoran gas amonia hingga menimbulkan korban tidak akan terjadi Selain itu, diketahui bahwa terdapat SOP yang belum terpenuhi atau bahkan belum ada Regulasi selanjutnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan Kewajiban itu, apabila tidak dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan akan dapat diberikan sanksi Dimana jika PT Indokristal sudah menerapkan SMK 3 dengan baik, maka tidak akan terjadi kebocoran gas amonia tersebut Kemudian, regulasi ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Sama halnya, dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003, PP No. 50 tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya Sehingga apabila perusahaan sudah melaksanakan SMK 3 dengan baik, maka kebocoran gas amonia tersebut tidak akan terjadi Regulasi keempat, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja Wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja Namun PT. Indokristal tidak melakukan pengendalian terkait gas amonia tersebut sehingga terjadi kebocoran gas yang menimbulkan korban Regulasi ke-6 yaitu Manajemen Keselamatan Proses Oksa atau PSM Apabila PT. Indokristal sudah melaksanakan Manajemen Keselamatan Proses Oksa tersebut atau PSM dengan baik, maka tidak akan terjadi kebocoran gas amonia yang menimbulkan korban Selanjutnya ke pembahasan rekomendasi Kelompok kami memberikan rekomendasi yakni terdiri dari hirarki kontrol seperti eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD Pada pengendalian eliminasi tidak ada sumber bahaya yang harus dihilangkan Kemudian pada pengendalian substitusi, diketahui pada kasus tersebut mengalami kebocoran pipa sehingga harus mengganti pipa yang rusak dengan pipa yang baru Selanjutnya pada pengendalian engineering control, kelompok kami memberikan saran untuk perusahaan yaitu Melakukan pemasangan local exhaust ventilation yang bertujuan untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan produksi Dan juga untuk mengeluarkan kontaminan udara yang berbahaya bagi pekerja Selain itu pemasangan gas detector pada sistem perpipaan yang terintegrasi dengan control room Selanjutnya perusahaan menyediakan emergency stop button agar seluruh kegiatan dapat dihentikan ketika terjadinya keselakaan Pemasangan alarm agar pekerja tahu dan dapat mengalirkan diri ke jalur evakuasi jika terdapat suatu bahaya Selanjutnya yang terakhir menutup atau melindungi sambungan listrik terbuka Selanjutnya pengendalian administrative control, kelompok kami menyarankan perusahaan untuk menerapkan lockout and takeout atau loto Yang bertujuan untuk mencegah bahaya yang akan timbul akibat pergerakan mesin, peralatan, atau sistem yang tidak dihendaki Selanjutnya menyediakan kotak P3K Perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas P3K di berbagai area kerja Dan menerapkan standar operational prosedur yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja Pengendalian administrasi selanjutnya yaitu Memasang rambu atau tanda bahaya yang disertai dengan pesan dan simbol agar pekerja mudah memahami Serta menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja Selanjutnya ada regulasi jam kerja Pembatasan akses ke dalam suatu area kerja yang berbahaya Memberikan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala agar para pekerja selalu waspada dalam menjalankan pekerjaannya Dan yang terakhir mengecek peralatan kerja secara berkala Hierarki pengendalian kontrol selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD Alat pelindung diri yang dapat digunakan seperti Yang pertama sarung tangan karet yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari bahan kimia berbahaya Suhu dingin, arus listrik, tergores dan menturan Selain itu sarung tangan juga berfungsi untuk mencegah slip pada tangan yang dapat menyebabkan es lepas dari pegangan tangan Yang kedua safe tissues yang berfungsi untuk melindungi kaki pekerja agar tidak terkena bahan kimia berbahaya Serta mencegah pekerja tergelincir karena lantai pada workplace selalu basah akibat tetesan air dari es Yang ketiga yaitu earplug Yang berfungsi untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh kebisingan mesin pada saat memproduksi es batu Yang keempat plastik apron yang berfungsi untuk melindungi sebagian atau seluruh badan dari bahaya percikan bahan kimia Serta mencegah baju pekerja agar tidak basah Dan yang terakhir yaitu masker Nah pekerja ini dapat menggunakan masker biasa Namun lebih baik menggunakan masker with canister Karena lebih efektif melindungi pernafasan para pekerja dari berbagai polutan khusus gas amonia yang terhirup di lokasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!